Pemirsa Bupati Biren Muzakar Agani melantik dan mengambil sumpah Ibrahim sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Biren. Pelantikan berlangsung di Aulala Maset Dakap Biren. Bupati Biren Muzakar Agani menyampaikan pelantikan pejabat tinggi pertama yakni Sekretaris Daerah merupakan hal yang biasa dalam sistem manajemen ASN. Hal tersebut sebagai implementasi dari ketentuan pasal 12 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Pelantikan Sekretaris Daerah telah melewati proses yang panjang dan sistematis, sesuai ketentuan yang berlaku. Dimulai dari pembentukan peritian seleksi, seleksi kompetensi, penusulan tiga nama terpilih hingga konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur Aceh. Bupati berharap sekitar yang baru saja dilantik dapat mengembang amanah ini dengan baik, bekerja cepat dan inovatif dalam mengembang amanah. Serta mampu mengkoordinasikan perangkat daerah guna pencapaian target-target pembangunan dan mengoptimalkan SDM aparatur serta mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran. Pertama kita setelah hari bahwa pengertian hari ini adalah sehubungan dengan pensiunnya Bapak-Bapak Jokowi ini sebagai SDM 8. Tadi mau ketemu kita aksumensi, SDM baru, dalam dah hasil seleksi, dua bulan lalu kita sudah memilih pipeline sebagai SDM. Setelah dengan SDM baru ini kita berharap akan berpikir lebih cepat dalam mengimplementasikan kegiatan anggaran di pemerintah daerah. Pertama anggaran 2021 ini bercepat dieksekusi sehingga dapat langsung dimati oleh masyarakat. Ibrahim Ahmad dilantik menggantikan insinyur Zul Kifli yang sudah pernah bakti sebagai SDM sebelumnya. Dari Biruntin, ikutan aja TV mau aporkan.